Oh Sungguh sangat mendebarkan pertandingan tadi ya Antara Persisolo melawan Persija Jakarta Pasti para fans kedua tim ini senam jantung ya Karena benar-benar sangat separtan sekali ya serangan antara kedua tim ini Terutama bagi sekuat Laskar Sam Bernyawa Yang bermain hanya dengan 10 orang Tapi justru bisa mengimbangi permainan Persija Jakarta Yang bermain dengan 11 orang Disini beruntung sekali Persisolo memiliki keeper sekelas Muhammad Riandi Yang berhasil melakukan kurang lebih tadi 3-4 save krusial Yang bisa mematahkan peluang emas dari para pemain dari tim Persija Jakarta Di sisi lain Persisolo juga berhasil menembus pertahanan Persija Jakarta Andai kata 4 peluang emas dari Ronnie atau David Gonzalez ini Berhasil dikonversi menjadi goal untuk sang tuan rumah Tapi gagal semua ya Karena si David Gonzalez ini bermain sendirian Semenjak Persisolo bermain dengan 10 orang pemain Di luar itu ini ada kejadian yang sangat-sangat unik ya Terutama saat pertandingan Dalam pertandingan ini bermain sangat keras Sangat-sangat super keras ya Bahkan ini melebih kerasnya derby El Clasico antara Persija Jakarta melawan Persi Bandung Karena di laga ini telah dikeluarkan 11 kartu kuning 7 di kubu Persisolo dan 4 di kubu tim Persija Jakarta Sangat keras ya Selain itu goal pertama atau penyama kedudukan dari Persisolo Berbau kontroversial ya Karena banyak yang berpendapat itu adalah offset Jadi Sutan Totan sudah berada di posisi offset sebelum menyundul umpan dari Messi Doro Saat laga ini juga terlihat para mantan pemain kedua tim Seperti Riomad Sumura dan Jaimerson sama-sama menunjukkan bahwa Dia adalah aktor dari pertandingan ini Sehingga mereka terlihat sering beradu duel di tengah lapangan Bahkan saling mengintimidasi ya satu sama lain Tapi itu hal wajar ya di dunia sepak bola selama 90 menit itu adalah hal wajar Yang penting saat di luar lapangan kembali menjadi saudara Di kubu Persija Jakarta juga terlihat Ondrat Skudela Yang biasanya dia tampil kalem Jarang tersulut emosinya Pada pertandingan ini Ondrat Skudela sangat-sangat terlihat sangat emosional ya Bahkan sering beradu argumen dengan Sultan Totan dan Sultan Fajar Dan yang terakhir banyak dari fans Persija Jakarta Melakukan away days ke Stadion Manan Solo Yang membuat Stadion Manan Solo dipenuhi dengan Jack Mania Padahal dari supporter Solo sendiri banyak yang tidak dapat tiket Sagittir Selamat menikm בה selamat menikmati